Nova Iryansyah adalah figur dengan karakter yang kuat, determinan dan cermat, sekaligus lembut dan pemaaf. Pria kelahiran Banda Aceh 22 November 1963 ini adalah anak kelima dari seorang tentara berpangkat perwira, yang juga bupati sekaligus ulama, yaitu Letnal Kolonel Dr. Hades Haji Muhammad Nurdin Sufi. Masa kecilnya, ia habiskan di Banda Aceh hingga bangku taman kanak-kanak. Namun tidak lama, ia dibawa pulang ke kampung halaman orang tuanya saat memasuki bangku sekolah dasar yang juga ia tamatkan di sana. Hal itu karena sang ayah mendapat tugas untuk menjabat sebagai bupati di Aceh Tengah. Nova Iryansyah mengawali karirnya sebagai akademisi yang mengajar di jurusan teknik sipil Universitas Syahkuala, di mana ia juga mempolopori lahirnya program studi arsitektur di Universitas Ternama di Aceh itu. Selain mengajar, Pak Nova juga dikenal sebagai arsitek ternama di Aceh. Setelah 20 tahun lebih menjadi dosen dan arsitek, akhirnya Pak Nova memutuskan karir akademisi dan mengawali karir politiknya sebagai ketua Partai Demokrat Aceh pada 2006. Tak perlu lama, hanya dua tahun setelah memasuki dunia politik, beliau berhasil menjadi anggota DPR Republik Indonesia periode 2009-2014. Dalam pemilihan yang digelar serentak pada 15 Februari 2017, Nova Iryansyah menjadi calon wakil gubernur Aceh yang berpasangan dengan Irwandi Yusuf sebagai calon gubernur. Akhirnya proses pemilu mengantarkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Aceh ini sebagai pemenang. Mereka ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Jumat 7 April 2017. Mereka berhasil mendulang suara terbanyak mengalahkan lima pasangan calon lainnya. Setahun menjalani masa jabatan, gubernur Aceh Irwandi Yusuf tersandung kasus hukum pada 3 Juli 2018. Sejak itu pula, Nova Iryansyah yang menjalankan roda pemerintahan di Aceh berstatus PLT Gubernur Aceh. Setelah Irwandi Yusuf dinyatakan inkrah, beliau diberhentikan dari gubernur Aceh. Barulah pada 5 November 2020, Nova Iryansyah dilantik sebagai gubernur Aceh definitif oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Beliau akan melanjutkan sisa periode pemerintahan 2017-2022. Di bawah kepemimpinannya, Nova berhasil menurunkan angka kemiskinan, salah satunya melalui program Rumah Duafa. Nova pun layak dijadikan bapak transportasi dari Aceh yang menghadirkan KMP Aceh Hebat 1, 2, dan 3. Di samping itu, beliau berhasil memperjuangkan ladang migas Blok D Aceh Utara agar dikelola oleh pemerintah Aceh. Dan kini dua keberhasilan lainnya telah terlihat menampakkan hasil yang maksimal. Yaitu masuknya investasi Uni Emirat Arab di Aceh, serta menjadi Tuan Rumah PON 2024. Semuanya dipersembahkan untuk rakyat Aceh tercinta, untuk Aceh hebat dan Aceh bermartabat. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, bimbingan, petunjuk, dan perlindungan dalam setiap langkah gubernur kita. Untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Selamat milan pemimpin kami yang ke-57, Insinyur Haji Nova Irensyah MT. Semoga tetap dalam lindungan Allah, sehat, kuat, dan tak kurang suatu apapun. Rakyat Aceh selalu bersamamu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.